Halo students, kalian pasti sering dengarkan idiom in a nutshell kira-kira apa artinya dan bagaimana menerapkannya dalam kalimat yuk kita simak Oke, welcome back to English for Indonesians dan di seri bahasa Inggris dalam satu menit ini kita akan membahas idiom in a nutshell seperti biasa, Sarah, Rangga, dan John akan ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan idiom ini John, how's your home improvement project going? horribly, in a nutshell, I have many holes in my walls now oh jeez, can we do anything to help? thanks for the offer, but I'll call the plumber to fix this problem di pause untuk melihat terjemahannya oke, jadi in a nutshell sendiri artinya a brief atau short summary of something jadi kita menjelaskan sesuatu dengan singkat, tanpa terlalu detail situasi atau cerita rumit pun bisa ditentangkan dengan ringkasan yang pendek oke, thank you for watching subscribe for more English lessons